Gak ngerti perasaan Centini sih Centini tuh tadi takut banget Kalo Bang Pi itu gak bisa ya Terus gak berhasil gitu ngusir ke cowok Gak tau, tapi kan berhasil ngusir ke cowok Waduh lega nih Allah Terus menurut ini? Bang Pi pahlawan? Ya gitu deh Bang Pi itu kan ireng ya mas Ibu ireng mutlak Tapi walaupun kaya ngono gak apa-apa Sempetnya kan hati nih menawan Bang Pi menawan, Tin Mas, saya mau ngantri ini dulu ya Soalnya kasian, Bang Pi lapar Permisi Enggut Bang Pi Aduh, Aduh Bang Pi Bang Pi Tentini Inji pak Oh apa ini? Ini lagi bikin bubur pak Oh, tau aja Saya baru pingin yang hangat-hangat Makasih ya Loh, jangan pak Ini buat Bang Pi Sejak kapan kamu mau bikin ini Bang Pi? Gede kepala dia nanti Sejak Bang Pi nyelamati nyawa Centini pak Permisi nih pak Permisi nih pak Bang Ini Centini bikinin bubur buat abang Aduh Bubur masih hangat, ayo dimakan Makasih banget ya Tin Gak tau nih kenapnya Semenjak abis kejedut meja bawaannya lapar aja Semoga gak terjadi opo-opo karus sampean ya Bang Maaf nih Bisa gak Tinik nyuapin Bang Pi? Soalnya mata Bang Pi juga jadi kelihatan kabur abis kejedut meja Gak bisa bedain tangan kiri sama tangan kanan Takut gue boleh jatuh Bisa dong Ayo, ayo, ayo Dimakan, Bismillah ya Doa dulu Lagi, lagi, lagi Nanti Centini bikinin lagi Maaf sih Ngomong-ngomong Kini gak terpaksa kan Nyuapin Bang Pi Soalnya Bang Pi jadi ngerepotin nih Ya enggak toh Masa mau ngerepotin Bang Pi sih Ya enggak ngerepotin Malah Centini seneng Loh pengorbanan Bang Pi itu udah luar biasa Nyelamatin nyawa Centini Cuma nyuapin mah kecil A-a-amu Lagi, 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 lagi Lagi, amu Hmm Kayaknya Mimpi Bang Pi jadi kenyataan Ya Tin Mimpi? Bang Pi mimpi kecedot kepalanya Bukan Maksudnya Mimpi makan bubur Disuapin Centini Sebel banget sama si Ropi Ya itu dia Harus nyebelin banget Semua orang juga sebel sama dia Eh Kita harus bikin Centini sadar Kalau Ropi itu orang yang sangat amat menyebalkan Setuju Pih Centini harus sadar Eh Juragan dan Bobi Eh Keliatannya berdua lagi ngobrolin soal kecowak nih Kamu kecowaknya Jangan begitu dong kan Saya kan habis celaka Kalau didoain begitu ntar lama sembunyi nih Hehehe Ya udah kan Ya udah kan Saya mau perawatan dulu ya Sampai Centini Sampai Loh Waduh Gak bisa kita biarin kok Hmm Bener Bi Ini keadaan kawan darurat nih Udah malam kok masih nyoci Udah Istidah Bapak Gak papa Cuma sedikit kok Lagian Ini juga perabotan khusus Perabotan khusus maksudnya Maksudnya Ya, piring, gelas, mangkok, punyanya Bang P.I. Sengaja Centini pisahin. Kok Bang P.I. punya perabotan sendiri? Kenapa harus dipisahin? Gek, supaya nggak terkanggung dengan yang lain, Pak. Kan untuk orang yang istimewa, kita harus memperlakukan dengan istimewa. Istimewa? Iya, Pak. Ini! Kamu di mana? Gek Bang P.I. Pak, di situ dulu ya, Pak. Saya baru mau minta dipikirin Mi. Gek, mantel Niki. Ya, ntar. Centini! Masih Tuanak. Bang P.I. Loh, Cent. Kayaknya kepala Bang P.I. kok sakit lagi sih? Bang P.I. takut geger otak nih. Loh, Pak Mali lo ngomong kue ngono. Bang P.I, sini tak di jetil ya kepala ya. Iya, iya, iya. Jangan cek ceng, sakit. Ya, ya, pelan, pelan, pelan. Nah, gitu dong. Eh, enakan dikit tuh. Kencangan dikit ya boleh. Aduh, tekan-tekan dikit. Aduh, tuh. Eh. Senggol. Eh Bang P.I. Cuci ini motor nih. Mau gue pake besok ke kampus. Oh iya, iya. Iya, iya, iya. Biar Centini aja Mas Bobby yang nyuciin. Gak apa-apa. Jangan, kan Bang P.I. yang disuruh. Biar aja Bang P.I. aja deh. Gak apa-apa kok, Centini aja. Centini bisa kok nyuci motor buat Bang P.I. ya? Enggak, Tin. Kalau cuci motor ini, ini urusan laki-laki. Kalau urusan perempuan, di dapur. Ya. Tapi Bang P.I. lagi sakit, Mas. Biarin. Kasian. Gak apa-apa sampe yang istirahat aja. Biar Centini. Eh, iya, iya, iya. Tin kok disuruh masuk Bang P.I. Bang P.I. Eh, Tin. Tin. Jangan, jangan, jangan. Tin, 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 Tin. Gak apa-apa. Jangan. Jangan dong. Kamu ngapain sih, Tin? Kamu belain tuh dia. Duh hitam nyebelin kayak gitu ngambelain. Gak pantas dia belain sama kamu. Mas, Centini tuh melakukan ini buat Bang P.I. kok. Gak apa-apa. Kasian namanya uang sakit kok disuruh nyuci motor. Tin. Cangan gitu dong. Kamu namanya kok gini gak ngehargain Mas Bobby nih. Kamu gak sadar nih ada Mas Bobby disini. Justru Centini sadar sesadar-sadarnya Mas. Kalau Centini tuh jodohnya sepadan. Centini juga sadar. Kalau Mas Bobby jodohnya juga sepadan. Sebentar, sebentar. Maksudnya jodoh kamu yang sepadan tuh apa? Siapa? Centini kan pembantu. Jodohnya sepadan dengan Bang P.I. Karena Bang P.I. itu kan tekuang kebun. Terus kalau Mas Bobby? Ya kalau Mas Bobby ya sama Mbak Cindy toh. Sama-sama anaknya majikan. Klop kan? Tin kamu kesambet setan apaan si Tin? Masa kamu jodohnya sama P.I.? Tin. Terus gimana perasaan Mas Bobby ke kamu? Cepat atau lambat. Centini pasti bisa menghapus perasaan Centini ke Mas Bobby. Intro Ih, pegang-pegang kata bapak bukan murimbang Ih, cium-cium aku bukan cewek murahan Sebelum pegang-pegangan Sebelum cium-ciuman Sebelum jadi dosa bang Halalin aku dulu bang Halalin aku dulu bang Kita keperhuluyubang Baru bisa ayang-ayang Sampai jumpa di video selanjutnya